Halo sobat youtube semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali pada kesempatan kali ini Saya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman sobat youtube semuanya Sebelum menjawab pertanyaan barusan Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber yang sudah setia Untuk menonton dan mengasih like di video-video saya Baik teman-teman tentunya teman-teman sudah tahu jawaban dari pertanyaan yang Pasti teman-teman bisa menjawab dan hampir jawabannya pasti akan sama Ya tergantung daripada saddle yang teman-teman gunakan Nah teman-teman kali ini aku akan membahas sedikit tentang saddle yang baru saja saya beli Ini Velo Plus Gel Tech Ini yang aku beli di toko online Dengan harga sekitar Rp240 Kalau dilihat dari teksturnya teman-teman ini Lumayan lembut Daripada saddle bawang polypond test kedua yang saya beli Kali ini aku ingin mengajak teman-teman untuk pasang saddle ini Ikuti terus videonya ya Ini teman-teman sekarang kita akan lepas seatpost Oke teman-teman ayo kita pasang saddle baru ini ya Terima kasih telah menonton! 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 sama teman-teman yang yang baru tuh kayaknya lebih praktis pakai kunci L teman-teman ini ini yang mau delawin ya agar di bawah tiga juta teman-teman oke lanjut pasang kanan-teman I got you show them then selamat menikmati kurang pas teman ini ada ada gigi-gigi yang mengkaitkan antara antara yang ini dengan yang ini teman pastikan pas teman selamat menikmati selamat menikmati ini sudah terpasang teman-teman tinggal nanti masalah kecocokan pas atau tidaknya Teman-teman bisa setting lagi ini bisa maju atau mundur lagi ini tergantung kebutuhan teman-teman ya karena setiap setiap orang memiliki postur yang berbeda tadi itu semua tergantung kebetulan teman-teman silahkan di adjust sendiri jatuh sendiri ya teman-teman oke langsung kita pasang ke sepedanya teman-teman langsung saja teman-teman kita pasang yuk ini tinggal kita masukkan seperti ini teman-teman kita kunci ini oke kita selesai teman-teman oke teman-teman demikian tadi cara melepas dan memasang semoga nantinya bisa berguna untuk teman-teman semuanya kemudian video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati